Shalom, Jemaat Solafideh terkasih, jumpa lagi dalam program We Are Solafideh, edisi pelajaran sekolah sahabat dewasa, hari ini tanggal 6 April, dengan subjudul pelajaran kita, Proses Inspirasi. Seperti kita ketahui, Allah menggunakan media bahasa untuk menyatakan kehendaknya kepada manusia. Oleh karena itu, apa yang disampaikan Allah, itu dapat menjadi tulisan oleh para penulis Alkitab. Kita juga tahu bersama bahwa secara hakikat, Alkitab adalah firman Allah, diilhamkan oleh Ruh Kudus, disampaikan kepada manusia-manusia terpilih, untuk dikabarkan kepada seluruh manusia. Nah, pelajaran sekolah sahabat kita hari ini mengatakan, inspirasi yang Allah berikan kepada para penulis Alkitab, ada beberapa cara. Ada Allah secara langsung menyampaikan kepada para penulis. Ada juga melalui mimpi atau penglihatan, dan ada juga yang Allah izinkan, penulis-penulis tersebut meneliti dengan buku-buku atau dokumen-dokumen yang tanda. Kita akan baca tiga ayat yang berkaitan dengan hal ini. Yang pertama, mari kita buka Alkitab kita semua, di dalam ulangan 18, ayat 18. Seorang Nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Secara langsung, Allah menaruh firmannya ke dalam mulut atau perkataan Nabi tersebut. Ada juga melalui mimpi dan penglihatan. Boleh kita buka Alkitab kita lagi, di dalam Wahyu, fasal 9, ayat 17. Dikatakan bahwa, Maka demikianlah aku melihat, dalam penglihatan ini, kuda-kuda dan orang-orang yang menungganginya. Mereka memakai baju zira, merah api dan biru, dan kuning belerang warnanya. Kepala kuda-kuda itu sama seperti kepala singa, dan dari mulutnya keluar api dan asap dan belerang. Jelas sekali, Rasul Yohanes mengatakan mendapat penglihatan. Sebenarnya, melalui mimpi dan melalui penglihatan, lebih banyak didapat oleh Rasul Yohanes saat dia menulis buku Wahyu, dan juga Nabi Daniel saat dia menulis buku Daniel. Lalu yang ketiga, melalui penelitian dokumen-dokumen yang ada, kita boleh buka di dalam Injil Lukas. Injil Lukas, fasal 1, ayat 3 dan 4. Kita lihat di sini, Injil Lukas. Lukas mau meyakinkan pekabarannya kepada Theofilius. Dan Lukas katakan bahwa ini sudah dia rangkum, dia teliti, berdasarkan dokumen buku-buku yang ada sebelumnya. Nah, apa yang dikatakan oleh tiga ayat ini, menurut pelajaran sekolah sahabat kita, dikuatkan oleh tulisan Ronubuat di dalam buku Alpha Omega, Jilid 8, halaman 7. Ronubuat katakan bahwa di dalam proses inspirasi ini, ala sebagai pengarang, roh kudus yang mengilhami orang-orang pilihan, dan manusia-manusia yang menulis itu, mereka menuliskannya berdasarkan penginikiran dan juga karakter mereka masing-masing. Jadi sebenarnya apa fungsi roh kudus yang paling utama pada saat dia mengilhami kepada semua penulis Alkitab? Fungsinya yang utama adalah dia membuat semua tulisan itu dia ilhami pada penulis Alkitab, walaupun dengan latar belakang berbeda, begitu juga dengan waktu yang berbeda, di tempat yang berbeda, tetapi semuanya terkait satu dengan yang lain. Tidak ada yang bertentangan satu dengan yang lain. Jadi, surat-surat sekalian, inilah yang harus diingat baik-baik dalam proses inspirasi. bahwa roh kudus mengilhami semua penulis Alkitab agar apa yang mereka tulis saling berkaitan satu dengan yang lain, tidak menjadi bertentangan satu dengan yang lain. Tetap menjaga kesehatan, tekun di dalam berdoa, rajin belajar firman Tuhan, dan setia dalam kebaktian keluarga di rumah kita masing-masing. Kenapa? Because we are Sola Fideh. Tuhan Yesus memberkati.